Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8, halaman 178. Karena ini panjang, ini terjemahannya. Nah, ini dia. Petunjuknya, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat si Edo dalam presentasinya. Nah, jadi tadi sudah dibuat di halaman sebelumnya ya, sudah ada kesepakatan bahwa salah satu yang akan dipresentasikan itu adalah pengalaman si Edo. Nah, dan akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini dia, ya, petunjuk tugas, ya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca presentasi tersebut. Nah, presentasinya ini. Nah, ini si Edo membacakan presentasinya, ya. Nah, kedua, kita akan mengulangi presentasi tersebut setelah guru mengucapkannya, ya. Jadi, dan mengucapkannya itu kalimat per kalimat, ya. Kita akan mengucapkan kalimat tersebut secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini panjang presentasinya, ya. Nah, kita lanjut. Saudara saya, Rizal. Jadi, saudara si Edo ini adalah si Rizal. Saudara saya, Rizal dan saya, Membuat kursi taman setelah ayah saya memotong atau menebang, ya. Pohon mangga tua di belakang rumah kami tiga minggu yang lalu. Kami melihat potongan besar kayu, ya. Jadi, artinya pohon mangga itu sudah cukup tua dan batang pohonnya itu sangat besar sekali. Kemudian, kami punya ide atau gagasan. Kami berbicara dengan ayah bahwa kami ingin membuat kursi taman. Nah, dan dia setuju, dia setuju dan dia mau menolong kami. Kemudian, dia menggergaji, ya. Menggergaji kayu itu menjadi tiga bagian. Diameternya 25 cm dan tingginya 25 cm juga. Setelah itu, Rizal dan saya menggosoknya dengan amplas atau mengamplas, ya. Untuk membuatnya halus. Jadi, kayu itu diamplas supaya halus. Nah, ya seperti yang terjemahan saya di tentang ide Edo ini, bahwa sandpaper, ya. Sandpaper ini, kalau dipisah antara sand dan paper, ya. Ini dipisah. Sand berarti pasir, paper berarti kertas. Jadi, digabungkan menjadi amplas. Kenapa dinamakan sandpaper? Karena di amplas itu, di permukaannya itu, seperti ada butiran pasir, ya. Agak kasar, ya. Seperti itu, dia. Nah, lanjut. Setelah itu, kami mengeringkannya di bawah sinar matahari selama satu minggu. Ya, satu minggu mereka mengeringkannya. Ketika sudah kering, ya. Jadi, Zai ini mengacu kepada kayu yang sudah dipotong-potong dengan diameter 25 cm dan tingginya 25 cm. Nah, itu mengacu pada Zai, ya. Ketika sudah kering, kami mencatnya satu hijau, satu merah, dan satu biru. Nah, terakhir, kami mengeringkannya di bawah matahari kembali selama tiga hari. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini di halaman 178. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe dan like, dan sampaikan juga kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan teman-temannya. Sampai ketemu lagi pada video berikut. Sampai jumpa.